Rumah Judi Pancing Perak Seri 4 dari 10 Pendekar 4 Alis Jilid 2 Bab 2 Tidak semua pengusaha kasino mempunyai prinsip, misalnya kalau engkau menginginkan orang lain terus-menerus menghamburkan uang maka tidak cuma cara membuatnya menghamburkan uang dengan gembira dan cepat, tapi juga perlu dia diberi kesempatan untuk mencari uang. Dan prinsip inilah yang selalu dipegang teguh oleh si Janggut Biru, si pemilik kasino Pancing Perak. Sebab itulah Pancing Perak bukanlah kasino yang buka siang malam selama 24 jam terus-menerus, tapi pakai jam kerja tertentu. Sebelum hari gelap, kasino ini tidak buka dan belum lagi subuh tiba, rumah Judi ini pulantas kukut alias tutup pintu. Maklum, siang hari adalah waktunya cari uang, maka orang lain harus diberi kesempatan untuk mencari uang agar pada malamnya dapat dihamburkan. Kini hari belum lagi gelap, Liu Xiaohang menyusuri gang yang panjang itu, waktu ia masuk ke kasino Pancing Perak. Meja Judi masih tertutup kain dan belum ada pegawai yang masuk kerja. Pintu rumah Judi itu memang selalu terbuka, tapi sebelum hari gelap biasanya tidak ada orang yang masuk ke situ. Peraturan ini sudah cukup diketahui oleh para tamu langganan. Bukan langganan, biasanya juga takkan diterima oleh rumah Judi ini. Maka begitu Xiaohang mendorong pintu angin dan masuk ke situ, baru saja ia menanggalkan mantel hitam yang baru saja dibelinya serta membuka topi yang setengah menutupi alisnya yang serupa kumis, segera dua lelaki kekar mendekat dan menghalangi jalannya. Pada umumnya, di rumah Judi macam apapun pasti banyak menyewa tukang pukul, dengan sendirinya tukang pukul di kasino Pancing Perak ini juga tidak sedikit. To'agu atau si kerbau gede, dan si buta adalah dua di antara tukang-tukang pukul yang garang dan menakutkan itu. Si buta sebenarnya tidak buta benar-benar, dia sedang mengamati Xiaohang dengan matanya yang lebih banyak bagian putih daripada bagian hitam itu, lalu menegur dengan garang. Kau pernah datang ke sini tidak pernah jawab Xiaohang. Jika pernah, kan seharusnya kau tahu peraturan tempat ini kata pula si buta. Rumah Judi juga ada peraturan tentu saja ada, bukan saja ada peraturan, bahkan jauh lebih keras peraturannya daripada peraturan pemerintah. Hahaha Xiaohang bergelap. Si kerbau gede ikut menghardik dengan mendelik. Sebelum hari gelap, biarpun raja yang datang kemari juga tetap kami persilakan dia keluar. Masa ku masuk untuk melihat-lihat sebentar juga tidak boleh kata Xiaohang. Tidak boleh bentak to'agu, si kerbau gede. Xiaohang, menghela nafas, diraihnya mantel dan melangkah keluar, tiba-tiba ia berpaling dan berkata. Ku berani bertaruh lima ratus tahil perak, berani ku pastikan tidak mampu kau angkat bangku batu ini, di seram di luar memang ada empat buah bangku batu, tampaknya tidak keringan bobotnya. To'agu mendengus, tanpa bicara ia angkat bangku batu itu dengan sebelah tangan. Jika tangannya tidak sebesar kebau, tidak mungkin bocah ini bernama To'agu aliasi kerbau dede. Xiaohang menghela nafas menyesal, katanya sambil menyengir, Wah tampaknya aku harus mengaku kalah, lima ratus tahil perak ini akan menjadi milikmu. Dia benar-benar mengeluarkan secara gimbio, sejenis cek, bernilai nominal lima ratus tahil perak dan disodorkan lima ratus tahil perak bukanlah jumlah yang kecil. Menurut ukuran umum, biarpun dua orang berfoya-foya kehen hoako, boleh makan minum plus pramurya dan bermalam wawin, pengeluaran seluruhnya juga takkan lebih daripada dua puluh tahil perak. To'agu mendelik melihat gimbio itu, selagi ragu-ragu si buta lantas mewakilkan dia menerimanya. Melihat uang, si buta pun jadi melek. Dengan sendirinya gimbio itu surat tanda pembayaran yang sah. Tersembul senyuman gembira pada wajah si buta, ucapnya, saat ini hari sudah hampir gelap, silakan Anda berputar keliling di luar sana, kemudian kembali lagi ke sini. Ku jamin akan mencarikan beberapa cukong berkantung tebal sebagai lawan di atas meja nanti, si auhang tersenyum, katanya. Bolehkah aku berputar sekeliling saja di sini? Tidak boleh to'agu mendahului menjawab. Mendadak si auhang menarik muka. Katanya, kata kalian, sebelum hari gelap perjudian takkan dibuka, tapi mengapa kau taruhan denganku? Barusan mana aku bertaruh denganmu? Jawab to'agu dengan melenggong. Hektometer, kalau tidak taruhan denganku, mengapa kau terima bayaranku 500 tahil perak jengek si auhang? To'agu jadi gelagapan, mukanya merah padam, tapi tidak sanggup membantah. Jika kalah berbicara secara aturan, terpaksa harus main kepalan. Tapi, ketika kepalan to'agu terkepal dan belum dipukulkan tiba-tiba dilihatnya bocah yang serupa beralis empat ini menutulkan jarinya pada bangku batu yang baru diangkatnya tadi dan kontan permukaan bangku batu itu bertambah satu lubang seketika wajah si kerbau gede berubah pucat, kepalan yang tergenggam merat juga lantas mengendur. Si buta berdehem dua-tiga kali, ia sikut temannya yang serba salah itu, lalu berkata dengan senyum yang dibuat-buatah, toh sekarang sudah hampir gelap, cuan tamu ini juga sengaja datang kemari, jika kita benar-benar mengusirnya, kan terasa tidak enak hati, cepat to'agu mengangguk. Ya, benar, di sini juga tidak ada dadu yang diberi timbel, juga tidak ada renjudi yang menyembunyikan kartu, apa alangannya kita biarkan dia berkeliling melihat keadaan rumah judi ini, meski dia kelihatan seperti seekor kerbau bodoh, padahal sedikitpun dia tidak bodoh, bahkan pintar melihat arah angin. Xiao Hang tertawa sambil menekpuk punda orang, katanya, bagus, sungguh kawan baik, sehabis berjudi akan kutraktir kalian minum arak ke Heng Hoa Kok. Heng Hoa Kok atau pavilion bunga cempaka adalah rumah pelacuran kelas mewah di kota ini, tapi betapa mewahnya tetap tidak sehebat rumah judi pancing parak ini. Interior atau pajangannya juga kalah luks. Sejauh neta memandang, ruangan rumah judi ini benar-benar cerlang-cemerlang, megah mentereng sampai tatakan lilin juga terbuat dan perak murni, belum lagi servisnya. Maka takkan terasa penakaran bila mana ada penjudi yang kalah seribu atau dua ribu tahil perak di sini. Di tengah ruangan besar itu penuh segala macam alat judi, asalkan orang dapat menyebutkan nama sesuatu alat judi, pasti tersedia juga di situ. Sekeliling ruangan terkapur dengan resik sehingga mirip di rumah salju yang putih bersih, banyak tergantung lukisan dan tulisan indah di sekeliling dinding. Sebuah lukisan pemandangan alam yang paling besar justru menghiasi dinding tengah, lukisan ini ternyata karya pelukis yang tidak terkenal, gunung yang terletak di kejauhan dan tertutup kabut di lukisnya serupa botol tinta yang tumpah. Mendingan bila mana lukisan ini ditaruh di tempat lain, tapi justru tergantung pada dinding tengah ruangan besar ini, dibandingkan lukisan karya seniman ternama yang lain, jelas bedanya seperti langit dan bumi. Anehnya Liu Xiaohang justru sangat berminat terhadap lukisan istimewa ini, ia berdiri di depan lukisan, dipandangnya dari kiri dan diawasinya dari kanan, ditelitinya dari atas dan diperiksanya dari bawah, begitu menarik sehingga rasanya sangat berat untuk meninggalkannya. To'a'gu dan si buta saling pandang sekejap, sikap mereka pun tampak sangat aneh. Kedua mati si buta mendelik dan berkata tiba-tiba, lukisan ini adalah karya saudara ipar juragan kami. Lukisannya terlebih konyol daripada lukisanku, di sebelah sana ada lukisan pemandangan alam tompek, hao itulah baru dapat disebutkan sebagai lukisan pemandangan sejati, To'a'gu lantas menyambung. Mari kutunjukkan lukisan bernilai tinggi itu, kemudian barulah tuan akan mengetahui lukisan ini pada hakikatnya serupa kentut anjing belaka. Tapi aku lebih suka memandang kentut anjing ucap Xiaohang. Memangnya kenapa tanya To'a'gu? Sebab pemandangan alam dapat terlihat, di mana-mana. Kentut anjing justru jarang terlihat, kata Xiaohang dengan tertawa. Kembali, To'a'gu melenggong, mukanya bertambah merah padam. Aneh juga, orang suka memandang lukisan kentut anjing, kenapa dia mesti gelisah? Diam-diam si buta lantas memberi isyarat kepada To'a'gu. Keduanya lantas berputar ke belakang liuk Xiaohang mendadak kedua orang turun tangan bersama, yang satu kanan dan yang lain kiri, Xiaohang terus ditelikung. Lucunya liuk Xiaohang sama sekali tidak melawan. Si buta lantas mendengus, hektometer, bocah ini kelihatan suka men gila, baru datang sudah kulihat pasti bukan orang baik. Jangan dibiarkan hidup, betul, kita gusur dia keluar, lalu bereskan kedua tangannya lebih dulu sambung si kerbau dede. Sekali menyerang dapat membekuk liuk Xiaohang, kedua orang itu merasa sangat senang, serupa dua orang rakus berhasil menangkap seekor kambing gemuk. Cuma sayang kambing ini bukan saja tidak gemuk, bahkan bukan kambing sungguh-sungguh, melainkan harimau yang bermantel kulit kambing. Selagi mereka hendak menggusur Xiaohang keluar, tiba-tiba terasakan orang ini berubah menjadi sangat berat serupa tonggak besi. Sebaliknya tubuh mereka sendiri lantas terangkat ke atas malah. Sekali tangan Xiaohang menggentak berlang, kepala si kerbau dede dengan tepat beradu dengan kepala si buta, kontan keduanya jatuh kelengar. Xiaohang melemparkan kedua orang itu, ia menengadah dan kembali mengawasi lukisan itu. Lalu menggeleng kepala dan menghela nafas, gumamnya. Ucapan kalian memang betul, lukisan ini memang kentut anjing mendadak. Ia menarik lukisan yang besar itu. Setelah lukisan itu jatuh, ternyata di belakangnya ada sebuah pintu rahasia. Terbeliak matus Xiaohang. Dengan tersenyum ia bergumam pula, meski lukisannya kentut anjing, tampaknya kentut anjing yang sebenarnya masih ada di belakang. Bab 3. Membuka rumah judi dengan sendirinya bukan pekerjaan yang halal, orang yang berkecimpung di lapangan ini, hidupnya tentu juga tidak normal, sampai makan dan tidur juga sama sekali berbeda daripada orang lain. Sekarang adalah waktunya mereka makan, sebab itulah di ruangan depan tadi cuma dijaga oleh si kerbau dede dan si buta. Dan kini kedua orang itu sudah terkulai. Xiaohang menggosok-gosok kedua tangannya, ia memejamkan matu dengan sebuah jarinya ia terus meraba ke atas dinding melalui celah-celah pintu. Sesudah meraba naik turun beberapa kali, tiba-tiba jarinya menekan Samlil mementak dengan suara tertahan. Buka sungguh ajaib, pintu rahasia ini lantas terbuka dengan sendirinya, setelah menuruni undak-undakan batu, di bawah adalah sebuah lorong. Dalam lorong ada lampu, di bawah lampu ada sebuah pintu lagi. Dua lelaki kekar berjaga di situ dengan golok terhunus. Metu kedua lelaki ini tampak kaku serupa patung. Sudah jelas Xiaohang berdiri di depan mereka, tapi mereka seperti tidak tahu sama sekali. Xiaohang coba berdehem perlahan, dan kedua orang juga seperti tidak mendengar. Krek, pintu rahasia di alas undak-undakan tadi mendadak merapat kembali. Xiaohang coba melangkah ke depan, kedua lelaki itu tidak bergerak tidak bersuara, juga tidak merintanginya. Xiaohang lantas mendorong pintu sekalian, dan pintu lantas terbuka. Di dalam cahaya lampu terang-benderang, di situ berduduk tiga orang, dua di antaranya ternyata sudah dikenal Xiaohang. Seorang perempuan cantik molek dengan tangan bertopang dagu dan berduduk di samping piala kristal yang penuh berisi arak berwarna merah dan sedang memandangi liok Xiaohang dengan dingin, tegurnya, kenapa baru sekarang kau datang Xiaohang jadi teringat kepada ucapan pui diok hui, perempuan ini serupa gunung es, jika berani kau sentuh dia, tanganmu bisa timbul bisul, perempuan molek ini memang betul si gunung es alias ling yak siang. Dia duduk di depan pui diok hui. Awas, gunung es sangat licin, engkau bisa terpeleset demikian. Pui diok hui pernah pula memperingatkan liok Xiaohang. Sekarang pui diok hui lagi tersenyum dan angkat gelas kepada liok Xiaohang. Xiaohang juga tertawa, tertawa keras. Eh, konon pada waktu kau marah juga bisa tertawa kata pui diok hui namun Xiaohang masih terus tertawa. Tertawa pui diok hui sendiri telah berubah menjadi menyengir, katanya, ku tahu kau marah padaku, tapi kan sudah ku peringatkan dirimu sebelumnya ya, ku ingat memang seorang sahabatku pernah menasehati diriku agar jangan coba mendaki gunung es sahabatku itu bernama pui diok hui demikian ucap Xiaohang dengan tertawa. Ku yakin kau pasti ingat ujar diok hui dengan wajah cerah. Kau tahu. Memangnya kau ini pui diok hui yang kumaksudkan itu diok hui menghela nafas, ucapnya dengan tersenyum. Sebenarnya aku ingin menyamar sebagai orang lain, tapi ku khawatir samaranku tidak mirip, paling tidak akan bisa menyamar sebagai liok Xiaohang, berubah juga air muka pui diok hui. Sekarang menyengir saja tidak dapat lagi. Xiaohang lantas berpaling ke sana. Katanya pula dengan tersenyum. Dan kau ini? Apakah kau lin yak siang yang itu dia tidak suling mendadak pui diok hui menyelah? Oh, kau tahu siapa dia tanya Xiaohang? Tidak ada yang mengenal dia lebih jelas daripadaku, ujar diok hui. Sebab apa? Sebab pada waktu dia dilahirkan, aku menunggu di sampingnya aku tahu sekarang. Dia inilah adik perempuan musru Xiaohang ya. Dia inilah pui diok hui yang maka Xiaohang bergelak tertawa pula. Orang ketiga yang berduduk di antara kedua kakak, beradik ini adalah seorang setengah bayah yang berdandan. Tapi dengan sikap yang halus, mukanya pulih bersih, bibir merah dan gigi putih rajin, pada waktu mudanya tentu orang akan bilang dia mirip anak perempuan. Sekarang meski isianya sudah lanjut, Xiaohang melihat orang ini masih mirip anak perempuan. Dan orang Mi juga sedang tersenyum. Selelah memandangnya sekejap lagi, Xiaohang berkata, jika dia ini pui diok hui yang, seharusnya kau ini lem haucu, si janggut biru. Memang betul, sahut orang itu dengan tersenyum. Tapi engkau tidak berjanggut, hitam, merah, putih, apalagi biru, tidak ada sama sekali kata Xiaohang. Kau sendiri punya hang, Phoenix si janggut biru balas bertanya tidak jawab Xiaohang. Jika Liu Xiaohang tidak punya hang, dengan sendirinya si janggut biru juga boleh tidak punya janggut sampai setian lama Xiaohang memandangnya, ucapnya kemudian dengan menyengir, meski betul juga ucapanmu, tapi aku tetap tidak mengerti, orang semacam dirimu ini mengapa disebut si janggut biru membuka rumah judi bukanlah pekerjaan yang mudah, tutur si janggut biru. Jika tidak kau makan orang lain, orang lain yang akan mencaplok dirimu. Orang semacam diriku ini mestinya tidak mencari makan pada bidang ini. Oh, lantaran orang lain melihat bentukmu lemah lembut begini, tentu mereka menyangka dirimu seorang yang mudah direcoki, maka mereka sama ingin makan dirimu ya, si janggut biru manggut-tenanggut. Makanya terpaksa aku harus mencari upaya khusus, upaya apa tanya Xiaohang. Si janggut biru tidak langsung menjawabnya, tapi berpaling dan menutupi mukanya dengan lengan bajunya yang lebar. Waktu dia berpaling kembali ke sini, wajahnya ternyata sudah berubah sama sekali, berubah menjadi jelek, alis tebal, metel besar, gigi bertaring, muka hitam, bahkan penuh dengan cambang, janggut lebat hitam ke biru-biruan. Xiaohang melengat, mendadak ia bergelak tertawa, aha, akhirnya pahamlah aku. Si janggut biru ternyata memang hebat dan tidak membuat kecewa padaku, si janggut biru juga tertawa, katanya, Liu Xiaohang tetap Liu Xiaohang, kau pun tidak membuatku kecewa, oh Xiaohang ingin tahu alasannya. Sudah kita perhitungkan sebelumnya bahwa cepat atau lambat kau pasti akan mencari ke sini, Xiaohang menghela nafas, aku sendiri justru tidak membayangkan akan dapat mencari sampai di sini, tapi kau toh datang juga ini adalah karena nasibku lagi bujur, kebetulan dapat kutemukan seorang anak yang pintar menirukan gonggong anjing, anak yang dapat menirukan suara gonggong anjing kan sangat banyak ujar si janggut biru. Tapi ada sementara orang yang selain mahir menirukan anjing menyalak, hanya dengan mulutnya dapat mengeluarkan berbagai macam suara, si janggut biru tertawa, katanya. Ya setahuku ada seorang dapat menirukan suara mengalirnya air, suara kereta melintasi jembatan, juga suara ramai seperti di pasar. Semuanya dapat ditirukannya dengan sangat persiswah tampaknya anak ini tidak cuma mahir menirukan segala macam suara, tapi juga mahir ilmu bicara dengan suara dari perut. Hah, tak tersangka engkau juga seorang ahli kata si janggut biru dengan tertawa. Dalam seratus hal sedikitnya ada delapan puluh hal ku kuasai dengan baik, orang semacam diriku ini seharusnya bisa kaya cuma sayang, aku mempunyai semacam penyakit. Oh oh, heran juga si janggut biru. Penyakit apa aku suka kepada orang perempuan, jawab Liok Xiaohong. Lebih-lebih suka kepada perempuan yang seharusnya tidak perlu disukai. Ia menghela nafas menyesal, lalu menyambung pula. Makanya meski aku ini orang pintar lagi cekatan, tapi justru senang tertipu, si janggut biru tertawa, katanya, lelaki yang tidak pernah tertipu oleh perempuan pada hakikatnya tidak terhitung sebagai lelaki yang tulen, justru lantaran aku ini lelaki yang tulen, lelaki asli, makanya aku sok gagah dan mau menjadi pengawar binimu, menemani-nya duduk di dalam kereta dan berputar di dalam kota. Bahkan serupa orang tolol, menurut saja ketika mati ditutup olehnya, tatkala mana tidak kau pikirkan bahwa dia akan membawamu ke sini lagi, bukan ia baru setelah aku bertemu dengan anak kecil itulah teringat olehku bahwa suasana pasar malam dan suara air mengalir, semuanya terletak pada mulut seorang, orang ini selain mahir bunyi-bunyian mulut juga pintar mengendarai kereta, ujar si janggut biru dengan tertawa. Dan suara rumah kosong itu tentu juga dibikin olehnya bukan, kata si janggut biru. Xiao Hong jadi melengat, bukan, memangnya rumah kosong bisa mengeluarkan suara sendiri? Rumah kosong itu berada di bawah kasino, asalkan dibuatkan sebuah lubang hawa suara di atas lantas menembus ke bawah, ah, pantas sebegitu jauh tak dapat ku pecahkan kereta bagaimana dia keluar dari rumah itu, ujar Xiao Hong dengan tersenyum getir. Dan sekarang tentunya dapat kau pikirkan sebab apa berbuat demikian, tentunya kalian sengaja mengerjai diriku sehingga pusing tujuh keliling, agar aku sendiri bingung dan tidak jelas semalam sesungguhnya berada di mana, lalu kalian memasukkan diriku untuk melakukan operasi agar aku yang menanggung dosa perbuatan kalian, salah seru si janggut biru tiba-tiba. Masakah salah heran juga Xiao Hong, kami tidak bermaksud membuat engkau menanggung dosa perbuatan kami, tetapi kami cuma ingin engkau melakukan sesuatu bagi kami, Pui Giok Hui menyambung. Asalkan urusan ini dapat dilaksanakan dengan baik, bukan saja kami akan mencuci bersih segala macam tuduhan padamu itu, bahkan apa yang kau inginkan pasti kami penuhi, jika ku minta kau jadi ilparku, boleh tidak EJ Xiao Hong? Boleh tukas si janggut biru? Ia tersenyum lalu menyambung, sahabat laksana tangan dan kaki sendiri, istri serupa pakaian dan pakaian kan dapat diganti setiap saat, kau sendiri pernah berganti berapa kali tanya Xiao Hong. Cuma ganti satu kali, empat tukar satu, jawab si janggut biru. Xiao Hong tertawa, haha, tidak tersangka orang semacam dirimu bisa rugi berdagang, di atas rak dinding belakang tertaruh beberapa gulung lukisan, si janggut biru melolosnya satu gulung dan diberikan kepada Liok Xiao Hong. Lukisan siapa ini tanya Xiao Hong? Li Sintong si anak ajaib, jawab si janggut biru. Orang macam apa Li Sintong ini, iparku yang dahulu mestinya Xiao Hong sudah menerima lukisan itu, segera ditolaknya kembali dan berkata, lukisan orang lain mungkin aku berminat, tapi lukisan cuong ini sungguh aku tak menghendakinya kan tidak ada alangannya, coba kau buka dan melihatnya, betapa menakutkannya sebuah lukisan kan takkan membuat orang mati ketakutan, ujar si janggut biru dengan tertawa. Aku sih tidak takut mati kaget atau ketakutan, tapi khawatir mati keki, kata Xiao Hong. Akhirnya gulungan lukisan itu ditentangnya juga, ternyata yang terlukis adalah empat orang perempuan. Tiga di antaranya yang lebih muda dilukiskan sedang memetik bunga dan ada yang lagi menangkap kupu-kupu, seorang yang berusia lebih tua kelihatan anggun dan duduk prihatin di bawah rak bunga seakan-akan gedang mengawasi ketiga rekannya. Keempat perempuan ini semula adalah istriku, tutur si janggut biru. Xiao Hong memandangi perempuan dalam lukisan itu, lalu memandang Pui Giokhi yang pula kemudian bergumam. Hah tampaknya bisnis yang kau lakukan ini juga tidak rugi, sebenarnya orangnya terlebih jelek daripada lukisannya, tutur si janggut. Ipar ku tidak gentar kepada siapapun. Dia justru takut kepada kacinya ini. Maka pada waktu melukis tentu tidak berani melukisnya terlalu jelek, sebaliknya orang lain yang dilukisnya terlebih buruk. Jika cuma berdasarkan lukisan ini, biarpun berhadapan dengan mereka juga belum tentu kau sanggup mengenali mereka, untuk apa aku berhadapan dengan mereka? Xiao Hong mendelik. Sebab aku menghendaki kau cari mereka. Tahu memangnya hendak kau berikan perempuan lungsuranmu kepadaku. Aku cuma minta kau tanyai mereka dan meminta kembali sesuatu barang-barang apa? Tanya Xiao Hong. Lo set pai, kata si janggut biru. Kening Xiao Hong terkerut, air mukanya juga rada berubah. Dia tidak pernah melihat lo set pai tapi pernah mendengar ceritanya. Lo set pai adalah sepotong batu kemala, batu kemala kuno yang berumur ribuan tahun. Konon sukar untuk dinilai harganya. Batu kemala itu tidak terlalu besar, bagian depan terukir 108 malaikat, bagian belakang terukir isi kitab Hindu kuno yang konon meliputi lebih dari seribu huruf. Batu kemala ini sendiri sudah sukar dinilai harganya, yang penting ialah batu kemala ini merupakan pusaka Makau, Agamama, dari benua barat. Anak murid Makau yang tersebar di seluruh dunia bila mana melihat batu kemala ini dipandangnya seperti berhadapan dengan Seng Kau Chu sendiri. Ya, ku tahu, ujar Xiao Hong. Yang aku tidak tahu kera bagaimana lo set pai itu bisa jatuh di tanganmu. Ada orang kalah berjudi hingga Ludes, lalu menggadaikan lo set pai itu kepadaku, digadaikan 50 laksatahil perak, tapi dalam semalam jumlah 50 laksatahil itu Ludes pula di atas meja, demikian tutur si Jenggot Biru. Wah, sungguh hebat kekalahan orang itu ujar Xiao Hong dengan tertawa. Memang, selama 13 tahun ini orang yang kalah paling banyak di rumah judi pancing perak ini ialah di akata si Jenggot. Waktu itu tidak kau ketahui siapa ada aku cuma tahu dia segiok lengkapnya Giyok Tian Po tapi mimpi pun tak kusangka dia ini putra Giyok Loset dari Barat. Giyok Loset dan benua Barat itu orang macam apa? Lelaki atau perempuan cantik atau buruk? Tidak ada seorang pun yang tahu, sebab tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Namun setiap orang percaya, tokoh buling akhir-akhir ini yang paling misterius dan paling menakutkan, tidak perlu diragukan lagi pastilah dia. Bukan saja asal-usulnya misterius, ilmu silatnya juga misterius, malahan mendirikan suatu aliran agama yang sangat misterius dan sangat menakutkan, yaitu agama ma, mani, orang Persia, dan benua Barat. Waktu itu apakah dia datang sendirian tanya Xiao Hong? Ya bukan saja datang sendirian, bahkan seperti baru pertama kali ini berkunjung ke daerah Tionggoan, tutur si jenggot biru. Orang muda yang biasa hidup terpencil di daerah tandus, siapa yang tidak pingin belajar kenal dengan kehidupan mewah di negeri Tionggoan. Xiao Hong menghela nafas, ucapnya. Bisa jadi lantaran baru pertama kali dia berkunjung kemari, maka sekaligus lantas terjerumus setelah ku tahu asal-usulnya, mestinya tidak berani ku terima loset pai yang digadaikan padaku itu, tapi dia berkeras mendesak supaya ku terima, ya tentunya dia terburu-buru ingin menggunakan 50 laksatahil perak itu sebagai modal taruhan lagi, padahal bukan maksudnya ingin lekas menang, dia sanggup kalah, kata si jenggot biru. Orang yang gemar berjudi, kebanyakan memang cuma hobi belaka, kalah menang tidak menjadi soal baginya. Akan tetapi, tanpa modal kan tidak dapat berjudi, maka banyak penjudi demi mendapatkan modal judi sampai bininya saja digadaikan atau dijual, jika bini digadaikan kan bisa juga tidak perlu ditebus kembali, ujar si jenggot biru. Tapi loset pai ini mau tak mau harus ditebusnya. Sebab itulah, waktu ku terima barang gadai ini hatiku kebat-kebit. Aku menjadi bingung sendiri di mana harus ku simpan barang yang tak ternilai harganya ini, lantas kau simpan di mana tanya si Yau Hong. Semula ku simpan di dalam sebuah peti besi rahasia di kolong tempat tidurku, dan sekarang-sekarang sudah hilang sahut si jenggot biru dengan menghela nafas panjang. Kau tahu siapa yang mengambilnya di luar peti besi itu ada tiga buah pintu besi dan hanya dua orang saja yang mampu membukanya, kecuali dirimu sendiri, siapa lagi orang yang lain tanya si Yau Hong? Nihi, jawab si jenggot biru. Binimu yang lagi duduk membaca di bawah rak bunga ini tanya si Yau Hong. Hektometer, belasan tahun dia menjadi biniku, rasanya belum pernah kulihat dia memegang sejilid buku apapun, jengek si jenggot biru. Dia menjadi binimu selama belaan tahun dan kau ceraikan di adegan. Begitu saja telah ku berikan mereka setiap orang. Lima laksatahil perak hanya lima laksatahil perak dapat membeli belasan tahun keremajaan seorang perempuan, bisnis ini rasanya tidak merugikan, jengek si Yau Hong. Ya ku tahu mereka pasti juga kurang puas, ujar si jenggot biru menyesal, sebab itulah, sebab itulah loset pet itu dicurinya untuk melampiaskan dendam, tukas si Yau Hong. Cuma perbuatannya terasa agak kejam, kata si jenggot biru. Jelas-jelas diketahuinya bila mana loset pet itu tidak dapat ku kembalikan, tentu anak murid makau takkan menyudahi urusan ini dan pasti akan menuntut padaku, cinta yang mendalam biasanya akan menimbulkan benci yang sangat. Mungkin lantaran itulah dia menginginkan jiwamu, tapi aku tidak menghendaki jiwanya, aku cuma menginginkan kembalinya loset pet. Apakah kau tahu di mana dia berada di akabur keluar kuan, pintu gerbang tembok besar, tampaknya seperti hendak menuju ke utara, tapi entah mengapa dia berhenti di sekitar rahasu di hulu sungai Song Hoa, seperti hendak melewatkan musim dingin di sana, sekarang sudah masuk bulan ke-10. Apakah benar kau mintaku pergi ke daerah utara sejauh itu ke tempat yang bisa membuat hidung terlepas saking dinginnya kan dapatkah siapkan sepotong kulit untuk menutupi hidungmu, ujar si jenggot biru. Maka si Yauhang tidak bicara lagi. Jika mempunyai sesuatu pendapat, boleh katakan supaya kita rundingkan bersama, aku cuma ingin bicara satu kalimat, kata si Yauhang setelah termenung sejenak. Cuma satu kalimat si jenggot menegas. Ya kalimat yang singkat, hanya terdiri dari dua kata, hanya dua kata selamat tinggal, ucap si Yauhang. Habis itu dia lantas berbangkit dan melangkah pergi. Si jenggot biru ternyata tidak merintanginya, ia malah berkata dengan tersenyum, rupanya benar-benar kau hendak pergi? Selamat jalan, aku tidak mengantar andaikan dia mau mengantar juga tidak keburu lagi, sebab liok si Yauhang segera melayang keluar pintu serupa seekor kelinci yang lejit terkejut. Kedua lelaki kekar di luar itu masih berdiri kaku di sana, masih didengarnya Pui Giyok Hui lagi berkata di dalam rumah tadi, tersedia arak sebaik ini tidak diminum dan terus pergi begitu saja, sungguh sangat sayang, ada sementara orang yang pembawaannya bernilai rendah, disuguh arak tidak mau minum, dipaksa minum barulah dia mau minum, jenggot Pui Giyok yang terpaksa Si Yauhang berlagak tidak mendengar sindiran mereka itu. Selama beberapa bulan ini sudah terlalu banyak kesulitan yang ditimbulkannya, dia bertekad akan istirahat sebaik-baiknya dan tidak mau lagi ikut campur urusan orang lain. Apalagi Aoyang Ching masih berada di kota raja sedang merawat lukanya di samping menunggui istri sebunjui soat yang hendak melahirkan. Dia sudah berjanji kepada mereka, pada waktu salju mulai turun, dia pasti akan pulang ke kota raja untuk menemani mereka makan gulai kambing. Terbayang olehnya pandangan Aoyang Ching yang sayu itu. Si Yauhang memutuskan esok pagi-pagi akan berangkat pulang ke kota raja. Undakan batu itu tidak terlalu tinggi, hanya beberapa kali melangkah saja sudah bisa dicapainya. Meski pintu rahasia di atas itu sudah tertutup kembali, tapi dia yakin mampu membukanya. Ginkau Tuhang alias rumah judi pancing perak. Si cantik gunung es. Rumah kosong buatan pelat besi. Gia kloset dan benua barat. Semua itu akan dianggap si Yauhang sebagai mimpi buruk saja dan takkan dipikir lagi. Akan tetapi sayang, semua itu ternyata bukan impian. Baru saja dia mendorong pintu rahasia itu, segera didengarnya di luar ada orang berkata sambil tertawa, di sini serba ada apakah yang kau ingin berjudi, atau cuma ingin minum arak, semuanya masuk perhitunganku perhitunganmu. Memangnya kau ini terhitung apa jengek lagi seorang. Suara orang ini kaku lagi tajam tak kabur, seperti paling kuasa sendiri, asal buka mulut tentu memaki orang si Yauhang menghela nafas, tidak perlu melihat lagi lantas diketahuinya siapa orang ini. Akan tetapi rasa ingin tahu membualnya mengintip juga keluar, maka dengan sebuah jari ia angkat sedikit lukisan yang menutup pipi niu rahasia itu, maka tertampaklah seorang tua berjubah hijau yang terselam seekor binatang aneh itu berdiri di depan pintu dan sedang memandang kesana-sini dengan sorot metu yang tajam. Yang bicara tadi berdiri di belakangnya, ternyata dia inilah N.Y.O. Potau yang sehari-hari suka berlagak garang itu. Waktu mengintip lebih jauh dilihatnya kedua kakek berjubah hijau yang lain juga datang semua, air mukanya sama dingin dan keren sorot matanya juga sama terang menakutkan. Kedua pelipis mereka pun menonjol tinggi sedupa dua gumpalan daging lebih. Bagi orang yang sedikit mempunyai pandangan tajam segera dapat diketahui bahwa lukang mereka sangat dalam dan sukar diukur. Sungguh aneh sekali, S.Y.O. Hang tidak mengerti kera bagaimana ketiga makhluk tua ini bisa muncul di sini. Setelah menghela nafas, perlahan S.Y.O. Hang merapatkan kembali pintu. Rahasia itu, lalu berjumpalitan ke bawah undakan batu lagi. Kedua orang yang berdiri kaku di depan pintu menyaksikan kembalinya S.Y.O. Hang. Kini sorot mati mereka seolah-olah mengandung senyum. Tapi sekali ini S.Y.O. Hang seakan-akan tidak melihat mereka dengan langkah tegap ia lewat ke sana, lalu berseru, lekas kalian sediakan arak, arak suguhan tidak mau, tapi sengaja ingin minum arak paksaan. Dengan sendirinya arak enak sudah tersedia di situ, sekaligus S.Y.O. Hang menenggak tiga belas cawan, P.Y.O. Hang dan adiknya, P.Y.O. Hang, serta si jenggot biru, mereka cuma menyaksikannya minum sesukanya. Memang sudah kami duga kau pasti akan kembali ucapan ini tidak dikeluarkan mereka, memangnya juga tidak perlu diucapkan. Kembali S.Y.O. Hang menghabiskan tiga cawan lagi, lalu berhenti dan berkata, Cukup tidak apa arak paksa memang lebih sedap daripada arak suguhan tanya si jenggot biru dengan tertawa. Asalkan arak tanpa bayar pasti sedap ujar S.Y.O. Hang. Jika begitu, akan ku suguh enam belas cawan lagi padamu seru si jenggot biru. Jadi seru S.Y.O. Hang dia benar-benar menghabiskan lagi enam belas cawan, Habis itu baru berduduk di alas kursi, dengan terbelalak dipandangnya si jenggot biru, Tiba-tiba ia bertanya, Benar-benar kau takut kepada Gio Kloset dari Benua Barat? Benar, jawab si jenggot biru. Tapi kau berani membunuh putranya. Gio Ktian Po tanya S.Y.O. Hang pula. Aku tidak punya keberanian sebesar itu, jawab si jenggot biru, Dia bukan mati di tanganku apakah betul bukan S.Y.O. Hang menegas. Si jenggot biru menggeleng, betul-betul bukan. Tapi ku tahu siapa pembunuhnya, asalkan dapat kau temukan Loset Pai bagiku, Pasti dapat ku temukan si pembunuh itu bagimu untuk diserahkan kepada S.W.E. Hon S.M.Y.U. S.W.E. Hon S.M.Y.U. Maksudmu tiga sekawan kakek yang tinggal di Tianlong Tong di puncak pegunungan Kunlun itu sedikitnya sudah 20 tahun mereka mengasingkan diri di sana, Tak tersangka kau pun tahu akan mereka S.Y.O. Hang menghela nafas. Aku pun tidak menyangka mereka belum lagi mati, mungkin lebih tak tersangka olahmu bahwa sekarang mereka telah menjadi H.O. Hoa Tiang Lo, Ketua Pembela Agama, makau yang diketuai Gio Kloset dan Barat itu, wah dia dapat menaklukkan ketiga makhluk tua aneh ini, Tampaknya kepandainya memang tidak kecil ujar S.Y.O. Hang, untung aku pun ada akal yang dapat digunakan melayani dia, Akal apa tanya S.Y.O. Hang lebih dulu menemukan kembali Loset Pai dan mengembalikan dan serahkan padanya, Kemudian aku akan menyingkir sejauh-jauhnya dan takkan merecoki dia selamanya, Tampaknya kaya inilah satu-satunya jalan keluar, ya, sebab itulah mumpung hawa belum terlalu dingin, Lekas kau berangkat ke Rahasu sana, kau yakin lihi pasti berada di sana dari mana kau tahu dengan sendirinya ada caraku untuk mengetahuinya, Setiba di sana, pasti juga dapat ku temukan dia asalkan kau mau pergi ke sana, Saya umpama tidak dapat menemukan dia, tentu juga ada orang yang siap membawamu untuk mencarinya, Orang siapa setibamu di sana, tentu ada orang akan mengadakan kontak denganmu, Siapa pergilah dan akan kau ketahui nanti, ketiga makhluk tua aneh itu menyumbat jalan keluar di atas, Kera bagaimana dapat ku keluar si jenggot biru tertawa, Li yang kelinci ada tiga lubang, dengan sendirinya tempat ini juga tidak melulu sebuah jalan tembus saja, Ia membalik badan dan menarik pintu di balik dinding yang tertutup, Segera tertampak pula sebuah pintu rahasia, Xiaohang tidak bicara lagi, ia berbangkit terus pergi, Kau pun tidak perlu khawatir akan dikejar mereka, Sebab bila mereka mengetahui kau pergi untuk mencari Loset Pai, Tidak nanti dia mengganggu seujung rambutmu, Sebelum melangkah keluar pintu rahasia itu Xiaohang sempat menoleh dan berkata pula, Ada sesuatu ingin ku tanyakan padamu, Si jenggot biru mengangguk dan mendengarkan, Giyok Tianpo adalah putra Giyok Loset dari barat, Tentunya dia bukan orang yang terlalu bodoh, Kembali si jenggot biru mengangguk, Lantas siapakah yang memenangkan kelima puluh laksa tahil peratnya aku, Tukas Pui Giyok Hiang, Xiaohang tertawa, Tapi sayang, didapatnya gampang, Hilangnya juga mudah tidak sampai dua hari kelima puluh tahil perat itu telah diludeskannya pula di atas meja, Diakalah kepada siapa tanya Xiaohang, Aku, sambung si jenggot biru, Liok Xiaohang terbahak-bahak, Hahaha, ini namanya setali tiga uang, Setan judi mendapat jodoh, Setan judi kutu busuk juga mendapat kutu busuk, Sambil tertawa ia terus melangkah keluar, Di luar masih ada sebuah pintu, Ia coba mengetuknya, Terdengar suara nyaring, Ting-ting, Memang betul terbuat dan pelat besi, Setelah melalui sebuah lorong dan mendaki undakan batu, Terlihatlah bintang bertaburan di langit, Cahaya bintang gemerlapan jelas malam sudah sangat larut,